Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kita di channel Rumah Abi Simak terus video ini ya Ya buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel Rumah Abi Channel ini membahas tentang seputar rumah teman-teman Rumah perumahan, rumah kecil, rumah gede, rumah komersil, rumah subsidi maupun rumah minimalis Maka dari itu buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Jangan lupa hitupkan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan saat kami upload video yang terbaru Oke mari kita langsung bahas rumah ini Sesuai judulnya rumah ini rumah minimalis dengan harga Rp126.000.000 Ya memang harga itu saya tahu karena saya juga menepati perumahan ini Yaitu rumah subsidi ini teman-teman Di harga Rp126.000.000.000 itu tahun 2015 teman-teman Tetapi setiap tahun harga rumah subsidi itu ada kenaikan teman-teman Jadi bisa Rp126.000.000.000 jadi Rp133.000.000.000 Naik lagi jadi Rp138.000.000.000 Sampai sekarang tahun 2020 kabarnya rumah subsidi itu harganya Rp168.000.000.000 Nah untuk rumah ini tipe tanahnya lebar 6 meter Panjangnya 10 meter teman-teman Nah untuk teras di sebelah kiri rumah ini dibuat ruang tamu teman-teman Ruang tamu dengan lengkap sofa-sofanya seperti ini Bernuansa warna abu-abu tua serta ada hiasan dinding seperti ini teman-teman Sofanya sofa warna coklat Dan juga untuk bagian atas ini plafonnya masih sedikit agak di-renove teman-teman Ada perbaikan gitu ya teman-teman Nah untuk sofa ruang tamu sendiri ini ukurannya 3x3 meter teman-teman Jadi di ruang tamu ini dilengkapi Dengan akses masuk pintu Pintu kayak gitu ya teman-teman Jadi pemilik rumah memanfaatkan lahan yang seadanya Untuk membuat rumahnya jadi lebih lega Jadi lebih gede teman-teman Di karpotnya sendiri ini karpot ukurannya 4,5 meter x 3 meter teman-teman Dari bagian teras kita coba masuk ke bagian ruang tengah atau ruang keluarga Di sini ukurannya 3 meter x ini mungkin sekitar 4 meteran teman-teman 4,5 meter lah Karena di bagian kamar mandinya itu yang ada tipannya Di situ di dulunya itu kamar mandi teman-teman Dulunya kamar mandi tapi kamar mandinya sudah digeser ke belakang Di rumah ini tipenya 30x60 Berarti ada 2 kamar ya teman-teman Nanti kita masuk ke bagian kamarnya Di ruang tamu di sini Rumah ini juga masih menggunakan konsep warna abu-abu Abu-abu apa nih Abu-abu agak ketua-tuan gitu ya teman-teman Di sini ada dipan seperti ini Untuk pengisi rumah di sini Dipan Serta ada korden-kordennya yang bisa dibilang cukup menarik teman-teman Abu-abu ketemu warna coklat sangat menarik Di bagian kamar pertama Kamar pertama ini memiliki ukuran 3x3 meter teman-teman Ada dipan serta ada lemari baju juga Di bagian kamar yang kedua Kamar yang kedua agak sedikit lebih kecil Yaitu ukurannya 3 meter x 2,5 meter teman-teman Tapi untuk kamar kedua sudah full furnish gitu ya teman-teman Ada Ranjang serta ada Lemari baju yang lengkap Untuk pintu-pintunya sendiri Pintu kamar Sepertinya ini pintu masih Bawaan dari developer Karena pintunya kayaknya masih sama sih kayak rumah saya Tetapi untuk bagian bawahnya sendiri Di ruang tamu ini Bukan ruang keluarga ini Masih Bukan bawaan dari developer Jadi untuk keramiknya sudah diganti teman-teman Nah kita coba masuk ke bagian belakang Di bagian belakang Yaitu sebelah kiri saya ada Kamar mandi Kamar mandinya sendiri ini Ini sih 1,5 meter teman-teman 1,5 meter x 1,8 meteran Jadi kamar mandi ini Merupakan kamar mandi buatan yang terbaru Karena yang sebelumnya Untuk posisi rumah ini Sebenarnya tidak di sini teman-teman Karena ini Pindahan gitu lah istilahnya Biar di bagian ruang keluarga tadi Jadi lebih lega Di sini untuk tembok-temboknya Sudah full keramik Dengan nuansa warna kotak-kotak Mudah coklat gitu teman-teman Serta untuk Perlengkapan dapur Di sebelah kanan ada Kulkas Satu pintu Dan juga untuk rak-rak piring Serta untuk dapurnya Oh iya untuk dapurnya sendiri Ini merupakan sisa tanah Dari rumah ini teman-teman Sisa tanah belakang itu Kalau tak hitung-hitung Sekitar 1,5 meteran teman-teman Untuk lebarnya Untuk panjangnya sendiri Berarti ada 6 meter ya 1,5 meter x 6 meter Untuk renovasi Jenis renovasi rumah Tipe 30x60 Di perumahan ini ya Khususnya ya Ada 2 macam renovasi teman-teman Mau pilih dapurnya sempit Ruang tengahnya Lebar Atau ruang tengahnya Atau ruang tengahnya Kecil Tapi dapurnya sempit Eh dapurnya Lebih lega Lebih luas Itu sih selera Teman-teman aja Dan di rumah ini Kebetulan untuk dapurnya Secukupnya aja Tapi untuk bagian Ruang tamunya Itu Lebar banget Teman-teman Luas gitu ya Dan Sebelum masuk ke Ruang tengah Ataupun Ruang Kamar mandi ini Kita melihat Korden disini ya Kordennya ini Cukup berfungsi Untuk Jadi Untuk tamu itu Gak lihat Gak bisa lihat Bagian belakang Itu teman-teman Untuk bagian atap Di ruang tengah ini Sepertinya ini Pelafon masih dari Bawaan developer Cuman ditambahin List-list aja Bagian Kocok-kocoknya Itu teman-teman Buat teman-teman Yang Ingin Menanyakan sesuatu Tentang rumah ini Silahkan tulis di kolom komentar Jika saya tahu Saya akan menjawabnya Jika saya tidak tahu Mungkin Saya akan bantu cari tahu Teman-teman Dan Untuk Biaya renovnya Biaya renovasi Dengan tipe rumah Seperti ini Full renov Biasanya Lebih dari 50 jutaan Teman-teman Biasanya ya 50 Bahkan sampai 70 jutaan Tergantung dari Bahan Ataupun material Yang dipakai Kalau misalkan Tadi Harga 126 juta Itu Harga baru Rumah Subsidi Dari bawaan Developernya Teman-teman Di tahun 2015 Jadi Jangan disalah Artikan ya Teman-teman Kalau tahun Sekarang Harga segitu Ya Beda lagi Ceritanya Kayak gitu Teman-teman Nah Disini Untuk Kamar pertama Ini Biasanya Dikake Untuk kamar utama Karena Terbilang Untuk Ruangannya Itu Cukup Cukup Lebar Teman-teman Cukup Ya bisa dibilang Cukuplah Cukup nyaman Untuk kita Tempatin Gitu Teman-teman Intinya sih Kalau untuk Rumah ini Overall Cukup bagus Teman-teman Dengan warna Dengan Abu-abu Dihiasin Dengan furniture Warna Coklat Coklat muda Coklat tua Dan Bisa dibilang Rumah ini Rapi Dan Bersih Teman-teman Pemiliknya Pasti Mencerminkan Orang yang Ya Rapi Ya Bersih Disiplin Gitu Teman-teman Walaupun Rumahnya Dengan tanah Seadanya Tapi Pemilik rumah Bisa Memanage Barang-barangnya Gitu Teman-teman Dan ini Kebetulan Posisi Saat saya Review Hujan Jadi Saya pikir Saya buatkan Videonya Satu kali Jadi Di aja Teman-teman Ini Kamera Goyang-goyang Karena Saya juga Sambil Gendong Si Abi Oke Cukup Sekian Video Kali Ini Ditunggu Video-video Berikutnya Di Channel Rumah Abi Terima kasih Sudah Menonton Sampai Akhir Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh